Guna membantu memenuhi kebutuhan warga yang tengah menjalani isolasi mandiri, kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara memberikan paket sembako dan makanan paket nasi dan rendang. Sementara di Blitar Jawa Timur, Babim Kamtib Mas Polres Blitar Kota membagikan 750 paket daging kurban serta sembako kepada warga miskin dan terdampak PPKM darurat dengan cara door to door. Sekitar 700 paket daging kurban serta sembako dibagikan kepada masyarakat Blitar Selasa Siang. Ratusan paket daging kurban ini dibagikan oleh Babim Kamtib Mas Polres Blitar Kota ke rumah warga penerima. Sebanyak 750 paket daging kurban merupakan sumbengan donatur Polres Blitar Kota. Selain itu juga disediakan bantuan beras 750 kg serta bahan pokok lainnya. Bantuan ini diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat akibat dampak PPKM darurat selama dua pekan. Polisi sengaja melakukan jemput bola, membagikan daging kurban ke penerima yang berhak agar tidak terjadi kerumunan. Cara ini efektif mengurangi pengumpulan masa dan mengurangi penyebaran COVID-19. Tepatnya pada hari raya IJKDH tahun 2021, Polres Blitar Kota melakukan penyaluran daging kurban dan beras sebanyak 700 kg daging dan sebanyak 700 paket sembako yang akan kita distribusikan atau kita salurkan kepada warga masyarakat yang membutuhkan dan masyarakat yang terdampak pada COVID-19 yang ada di wilayah hukum Polres Blitar Kota. Sementara pada selasa siang, Kapolres Metro Jakarta Utara memimpin langsung pemberian bantuan paket sembako dan paket nasi rendang kepada puluhan warga RW22 Lawasengon, kecepatan Kapagading yang tengah menjalani isolasi mandiri. Masakan rendang yang diberikan untuk warga yang tengah menjalani isolasi mandiri itu merupakan hasil pengumpulan dana oleh anggota kepolisian jajaran Polres Metro Jakarta Utara selama tiga bulan. Dana yang terkumpul dibelikan seekor sapi untuk disembeli pada lebaran Idul Adha kemarin. Daging sapi tersebut diolah menjadi sekitar 200 bungkus rendang. Sesuai dengan petunjuk dari Bapak Kapolda, untuk melaksanakan namanya celengan kurban, jadi kita sisihkan rejeki kita untuk membantu sesama, karena kita tahu bahwa dalam situasi pandemi seperti ini, kita tunjukkan bahwa kita juga bisa membantu kepada sesama. Bantuan ini diharapkan dapat menemankan beban masyarakat di tengah masa penerapan PPKN darurat. Sekaligus, tetap dapat merasakan momen perayaan Idul Adha meski harus tetap berdiam diri di rumah. Tim ikutan CNN Indonesia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.